Kecewa dan sedih. Presiden Jokowi Dodo mengaku sedih dan kecewa setelah mendapat kabar bahwa Indonesia batal menjadi tuan rumah biala dunia U20 tahun ini. Namun, Kepala Negara meminta masyarakat agar tetap menghormati keputusan FIFA. Selain itu, Presiden juga berpesan kepada semua pihak untuk tidak saling menyalahkan satu sama lain. Pernyataan ini disampaikan Presiden Jokowi melalui YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis 30 Barat. Presiden mengatakan sebagai bangsa yang besar, Indonesia harus melihat ke depan. Pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah biala dunia U20 diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi semuanya. Lebih lanjut, Presiden menyampaikan dirinya juga telah berkoordinasi dengan Ketua Umum PSSI Erik Thohir. Ia berharap agar sepak bola Indonesia tidak terkena sanksi dari FIFA, termasuk kesempatan untuk menjadi tuan rumah event-event internasional selainnya. Sebelumnya, FIFA telah membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah biala dunia U20 pada Rabu 29 Barat. Pembatalan ini mempertimbangkan situasi terkini yang diduga berkaitan dengan munculnya kelompang penolakan terhadap timnas Israel. Sejumlah pihak menolak kedatangan Israel karena dianggap dapat mencederai dukungan Indonesia terhadap Palestina. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang saya hormati, Tadi malam saya telah mendapatkan laporan dari Ketua Umum PSSI bahwa FIFA telah memutuskan membatalkan piala dunia U20 di Indonesia. Tentunya kita harus menghormati keputusan tersebut. Saya tahu keputusan ini membuat banyak masyarakat kecewa. Saya pun sama juga merasakan hal itu kecewa dan sedih. Tapi jangan menghabiskan energi untuk saling menyalahkan satu sama lain. Dan sebagai bangsa yang besar, kita harus melihat ke depan, jangan melihat ke belakang. Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya, bagi persepakbolaan nasional Indonesia. Dan saya telah meminta Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk terus berupaya semaksimal mungkin agar sepakbola Indonesia tidak terkena sanksi. Termasuk kesempatan untuk menjadi tuan rumah event-event internasional lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!